Ustadz, bagaimana cara Robitoh membina masyarakat dan terkhusus Alawiyin? Kenapa terdapat pemeluk agama yang perilakunya tidak mencerminkan agama tersebut? Bagaimana cara Robitoh menyikapi oknum-oknum yang menggunakan simbol-simbol agama untuk keuntungan pribadi dan menakut-nakuti umat? Apakah semua Alawiyin saat ini pasti memiliki ilmu dan ahlak sebagaimana pendahulunya? Lalu bagaimana menyikapi fenomena Alawiyin tersebut? Apakah Robitoh Alawiyah mendiamkan? Lalu bagaimana arahan bagi masyarakat ketika mereka menghadapi fenomena oknum tersebut secara langsung? Apakah benar ada doktrin bahwa cucu Nabi dijamin masuk surga walaupun bermaksian? Apa pesan Anda kepada masyarakat di tengah semua dinamika ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Muhammad bin Hussein Al-Habshi Selaku Ketua Departemen Humas dan Media Robitoh Alawiyah Ijinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan Silahkan Ustaz bagaimana cara Robitoh membina masyarakat dan terkhusus Alawiyin? Robitoh di dalamnya ada beberapa departemen Ada Departemen Terbiahwa Da'wah Juga ada Departemen Humas dan Media Ada Departemen Sosial Dan berbagai macam Departemen Legal dan Hukum pun juga ada Setiap Departemen itu memiliki perannya masing-masing Terbiahwa Da'wah misalnya Dia menyiapkan edukasi yang diperlukan oleh masyarakat Tentunya terkait dengan ibadah Tentunya terkait dengan Tariq Qalawiyah Jadi setiap misalkan menjelang Dalam Ramadan mereka keluarkan panduan Kuasa Ramadan Ketika akan memasuki Yair Idul Fitri Mereka akan keluarkan panduan zakat fitrah Saat ini ketika akan memasuki Yair Idul Adha Mereka juga mengeluarkan panduan Untuk menunaikan ibadah kurban Dan Departemen Humas dan Media Juga menyebarkan konten-konten Yang berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat Di antaranya ada konten via Youtube Yang ada di Nabawi TV Kemudian juga ada platform berbayar Untuk belajar ala pondok pesantren Yaitu diwakili oleh pondok sanat Dan juga melalui media Instagram X Kemudian TikTok Dan berbagai macam media sosial yang lainnya Di sini kami berusaha menyebarkan Nilai-nilai kebaikan secara masif Bahkan kami juga telah memiliki Akun Robito Halawiyah Dengan berbahasa Inggris Sehingga kami harapkan Nilai-nilai kebaikan Yang kami ajarkan Itu bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia Ustadz Muhammad Kenapa terdapat pemeluk agama Yang perilakunya tidak mencerminkan agama tersebut? Setiap agama tentunya mengajarkan kebaikan Setiap perkumpulan, institusi, komunitas Itu memiliki nilai-nilai luhur Yang ada di dalamnya Namun tentunya Dalam prakteknya Setiap pemeluk agama Ataupun institusi, komunitas, organisasi Atau apapun juga Itu pasti ada oknum Yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Yang diajarkan oleh agama tersebut Tidak terlepas pula Alawiyin Alawiyin Sebenarnya berpegang kepada Tarikoh Halawiyah Yang diwarisi dari datuk-datuk mereka Dan bersanat sampai ke Nabi Muhammad Isinya adalah ajaran-ajaran nilai luhur Untuk menjadi pribadi yang berakhlak Dan juga bermanfaat ada di masyarakat Namun mungkin juga ada oknum yang tidak Mengamalkan itu Dan ini juga terjadi pada yang lainnya Anda bisa lihat profesi apapun juga itu ada oknumnya Maaf ini hanya contoh seperti profesi Dokter Atau mungkin pengacara Atau mungkin aparat keamanan Itu pasti ada oknumnya Teriap komunitas itu juga pasti ada oknumnya Nah karena itu Gimana Sekarang ini kita harus bisa memilah Mana yang merupakan ajaran luhur dari suatu organisasi Mana berlaku oknum yang menyimpang Nah tidak bisa berlaku oknum yang menyimpang Itu dijeneralisir Sehingga seakan-akan organisasi tersebut Juga mengajarkan hal-hal keburukan yang dilakukan oleh oknum itu Sangat subjektif Apabila kita menilai suatu kelompok Hanya dari perilaku oknumnya Tanpa kita melihat ajaran-ajaran kebaikan yang ada di dalamnya Bagaimana cara Robito menyikapi Oknum-oknum yang menggunakan simbol-simbol agama Untuk keuntungan pribadi Dan menakut-nakuti umat Setiap orang Yang memiliki kelebihan di dalam sesuatu Dia rawan menggunakan kelebihannya itu Untuk mencari sesuatu demi kepentingan pribadinya Contoh orang yang punya jabatan Rawan sekali dia menggunakan jabatannya Untuk mencari keuntungan pribadi Begitu juga ilmu Ataupun keterikatan Maaf seperti Dia murid saya Atau dia alumni saya Kemudian tidak terlepas pula nasab Juga ada yang menggunakan nasab Untuk mencari keuntungan pribadi Tentunya Ini adalah hal yang sangat tidak baik Habib Abdullah bin Alawil Haddad Beliau pernah menyampaikan Termasuk Paling besarnya Dosa besar Duhir dan batin adalah Ketika engkau Mengharapkan dari temanmu dunia Sedangkan dia datang kepadamu Mengharapkan dari mu akhirat Termasuk hal yang Dosa besar Kita memperalat orang yang datang kepada kita Tujuannya akhirat Namun kita justru mencari kepentingan duniawi dari dia Jadi secara garis besar Bisa kita simpulkan bahwasannya Setiap orang yang memiliki kelebihan Baik itu dalam urusan Jabatan Ilmu Status sosial Kemudian nasab Maka dia rawan sekali menggunakan hal tersebut Untuk kepentingan pribadinya Ustadz apakah semua Alawin saat ini Pasti memiliki ilmu dan ahlak Sebagaimana pendahulunya Jadi Masih ada Tokoh-tokoh Alawin Yang dia Mengikuti jejak pendahulunya Setapak demi setapak Tanpa bergeser sedikit pun Mereka Yang memiliki ilmu Mereka Mengabdi kepada masyarakat dengan ilmunya Mereka berdakwah Mereka mengajar Kemudian Mereka menjadi rujukan Ketika ada perselisian Maka masyarakat datang kepada dia Untuk meminta solusi Mereka menjadi pelayan masyarakat Dan mereka menggunakan ilmunya Untuk hal-hal yang didudai oleh Allah SWT Betul-betul mereka mengikuti jejak pendahulunya Sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW Ada pula yang mereka Tidak memiliki kelebihan ilmu agama Namun tetap mereka memiliki Adab-adab yang sama dengan para pendahulunya Sehingga Walaupun mereka tidak menyampaikan ilmu Tapi mereka memberikan sumbangsi yang tidak sedikit kepada Masyarakat yang ada di sekitarnya Mungkin dengan ilmu lain Yang dia kuasai di bidangnya Atau mungkin dengan hartanya Atau mungkin dengan tenaganya Atau mungkin dengan support dan dukungannya Itu ada yang masih seperti itu Namun Tidak menutup mata Ada pula yang sudah berpaling daripada itu Dan ini terjadi dalam semua lini sebenarnya Anas bin Malik Beliau menyampaikan bahwasannya Beliau mendengar Dari Nabi Muhammad SAW Tidak datang suatu masa Kecuali yang berikutnya itu akan lebih buruk Daripada yang sebelumnya Artinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebenarnya Sunatullah Terjadinya degradasi Penurunan Itu sunatullah Dan ini terjadi di semua lini Nah dalam Institusi, organisasi, apapun juga Itu bisa kita dapati bahwasannya Yang pendahulunya itu Adalah orang-orang yang istimewa Dan sekarang yang meneruskan Tidak seistimewa yang dulu Nah termasuk pula Dari kalangan alawiin Memang ada beberapa oknum Yang mereka memang tidak berpegang teguh Dengan ajaran para pendahulunya Tinggal kita yang sekarang harus pandai-pandai memilah Mana si alawiin yang masih sama Dengan ajaran para pendahulunya Berpegang teguh Dengan ketakwaan Bahwa Allah Ta'ala Tidak hanya mengandalkan nasab Dan dia betul-betul menjadi pelayan di masyarakat Itu adalah sosok-sosok yang harus kita ikuti Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Beliau pernah menyampaikan nasihat Beliau mengatakan Dulu ada seorang yang soleh Dia gunakan ilmunya Bahkan semua yang dia miliki Untuk melayani masyarakat Diajarkan ilmunya Dia berdakwah Kemudian Dia bahkan menggunakan Apapun yang dia miliki Seperti hartanya untuk menolong orang lain Kemudian bahkan status sosialnya pun juga Dia gunakan untuk memberikan manfaat pada orang lain Seperti misalkan ketika ada orang yang gak mampu Orang itu perlu bantuan Kemudian dia datang Pada orang yang sekiranya bisa membantu Tolong bantu dia Dia menggunakan status sosialnya Dia untuk menolong sesama Akhirnya Umat Mencintai dia dan menghormati dia Kemudian setelah orang ini wafat Muncullah penerusnya Mungkin dari muridnya yang lain Atau dari penerusnya seperti keturunannya Atau mungkin anggota keluarga yang lain Tapi dia Tampil gak sama Kalau yang sebelumnya Itu gak pernah Mengharapkan Pemberian Justru memberi Tapi kalau dia gak Dia justru mengharapkan Malah jarang memberi Tapi dia Menuntut penghormatan yang sama Seperti Yang diberikan umat pada para pendahulunya Ini adalah salah satu musibah Nah semestinya seseorang itu Apabila dia menduduki Kedudukan orang yang soleh Setidaknya dia berusaha Meniru orang soleh tersebut Sambil dalam hatinya Dia Mengirakkan bahwa saya Saya hanya baru bisa belajar Menurut akhirnya Kalau batinnya saya masih jauh Masih perlu proses lagi Itu adalah hal yang tepat Yang harus dilakukan Itu pula Kepada siapapun Yang dikenal sebagai tokoh Ada di masyarakat Maka hendaknya Dia menggunakan ketokohannya Baik dia ditokohkan karena ilmunya Atau karena nasabnya Atau karena status-status sosial Yang dia miliki yang lainnya Dia gunakan hal-hal tersebut Adalah bagaimana Dia bisa menjadi orang yang bermanfaat Untuk orang lain Bukan orang yang memanfaatkan orang lain Untuk kepentingan pribadinya Lalu bagaimana menyikapi Fenomena alawiyin tersebut Apakah Robi Taha'lawiyah Mendiamkan? Ya Fenomena Oknomeni Kan terjadi di semua elemen ya Jadi Sebenarnya ini ya Tugas bersama sih sebenarnya Terus bagaimana Robi Taha'lawiyah Menyikapi Oknum alawiyin Maka kita sampaikan bahwasannya Kita telah memberikan edukasi Secukupnya Bahkan Robi Taha'lawiyah Dari lembaga urusan pencatatan nasab Maktab da'imi Setiap mengeluarkan buku nasab Pasti di buku itu ada himbawan nasihat Untuk setiap alawi Berperilaku Yang baik Perahlakul karimah Meniru Nabi Muhammad SAW Sudah kita sampaikan Edukasi Sudah kita sampaikan Dan terhadap oknum-oknum tersebut Robi Taha'lawiyah Baik dari mulai pusat Wilayah Dan cabang Itu mereka telah melakukan Teguran Dan pembinaan Kepada oknum-oknum yang bersangkutan Namun perlu dipahami Ini tugas kita bersama Dan Robi Taha'lawiyah pun juga Bukan lembaga penegak hukum Jadi ranah kita Adalah kita menyampaikan Kebenaran Kita tegur Kalau apabila dia salah Kemudian kita bina Sesuai dengan kapasitas kita Dan kita juga mengharap Semua elemen masalah juga terlibat Apabila ada oknum alawi Yang memang dia yang bersalah Silahkan Ditegur Dengan cara-cara yang baik tentunya Berdasarkan nilai-nilai akhlak Dan adab Yang kita yakini Tentunya langkah-langkah itu Tidak perlu kita publikasikan Secara detail Nah kita tetap melakukan hal tersebut Namun Kita lakukan secara internal Kepada yang bersangkutan Intinya Tidak ada Pembiaran dari Robi Taha'lawiyah Terhadap oknum-oknum alawi Yang berbuat hal-hal yang kurang baik Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Lalu bagaimana Arahan bagi masyarakat Ketika mereka menghadapi Fenomena oknum tersebut secara langsung Himbauan kami untuk masyarakat Jadi siapapun yang datang Membawa simbol-simbol agama Seperti minta Untuk Pembangunan inikah Atau untuk acara inikah Atau apapun juga Maka Masyarakat punya pilihan Silahkan Mau ngasih Atau enggak ngasih Itu punya pilihan Namun tetap kami menghimbau Apabila datang Kemudian menggunakan simbol agama Dengan cara-cara yang kurang baik Seperti ada ucapan-ucapan Dusta disitu Apalagi disertai dengan Ancaman-ancaman Maka kita menghimbau Untuk sebaiknya enggak dikasih Kenapa? Karena apabila Terus menerus Dia menggunakan Simbol agama Disertai dengan Kedustaan Dan dengan ancaman-ancaman Kemudian dia dikasih Itu nanti jadinya Pendidikan mental Yang enggak baik Untuk mereka yang melakukan Sehingga mereka terbiasa Oh dengan cara ini dapat kok Enggak Enggak usah dikasih Kalau menurut kami Imbauan kami seperti itu Enggak usah dikasih Lalu gimana Dengan kalimat-kalimat ancaman itu Ah nanti kualat Ah nanti enggak dapat syafaat Enggak usah takut Enggak akan terjadi semua itu Orang itu Kalau mengikuti ajaran Nabi SAW Dengan benar Insya Allah Dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Jadi enggak usah kuatirkan semua itu Itu hanya ancaman-ancaman Ucapan-ucapan Yang enggak ada nilainya belakang Jadi Tetap Anda dengan sikap Anda Dan Apabila ada hal-hal yang Sifatnya kurang baik Maka Anda pun boleh bertindak tegas Seperti Maaf Jangan lakukan ini di rumah kami Kami enggak ada waktu Silahkan Kalau sudah selesai hajatnya Bisa kami lakukan aktivitas kami yang berikutnya Seperti itu Ucapkan kalimat-kalimat Yang ketegasan enggak ada masalah Itu tidak menjadikan Anda Tidak berakhlak kepada Orang-orang yang datang Dengan membawa simbol-simbol agama tersebut Habib Abdullah bin Alawil Haddad Belum menasihatkan begini Tidak selayaknya Apabila ada orang Yang tidak punya ilmu Walaupun nasabnya bagus Kemudian diakungkan secara berlebih Apabila memberikan Klasifikasi Apabila ada seseorang yang punya ilmu Akhlaknya bagus Kemudian dia mengikuti jejaknya Nabi Muhammad S.A.W Dia adalah seorang pewaris Nabi Maka Kita Hormati Kemudian kita ikuti nasihatnya Kita dengarkan petunjuknya Gimana kalau ada orang yang punya nasab yang bagus Seperti Nasabnya tersambung kepada Nabi Atau kepada seorang ulama yang soleh Namun Dia tidak memiliki ilmu Dia tidak memiliki ketakwaan yang sama seperti Tokoh-tokoh hebat Yang nasabnya dia tersambung kepadanya Gimana? Maka Habib Abdullah bin Alawil Haddad Bahwasannya hanya mengandalkan nasab Itu tidak akan mendatangkan apapun juga Tidak manfaat Nasab itu harus juga diiringi dengan keilmuan Keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T Apakah benar ada doktrin bahwa Cucu Nabi dijamin masuk surga walaupun bermaksian? Tidak ada doktrin semacam itu Di dalam Tarbiah Daripada Tariqah Alawiyah Justru salah satu fondasi Tariqah Alawiyah itu Adalah rasa khauf Rasa takut kepada Allah S.W.T Artinya siapapun yang mengikuti Jejak langkah Bani Alawi Di dalam Dia itu beribadah kepada Allah S.W.T Dalam dia itu mengalami proses-proses spiritualnya Itu tidak ada Hal-hal semacam itu sama sekali Kita ini dididik untuk selalu punya rasa takut kepada Allah S.W.T Rasulullah S.W.T Beliau bersabda pada Sayyidah Fatimah Hei Fatimah Putri Muhammad Sesukunya aku tidak bisa menolongmu dihadapan Allah Laughni'anki minullahi syai'ah Nah jadi Tidak ada sedikitpun ajaran Mengatakan bahwasannya Dengan nasab Itu berarti kita selamat Tanpa beriman dan beramal soleh Tidak ada sama sekali Dalam kitabnya Al-Fusul ilmiah Beliau mengatakan barang siapa Yang Dia itu beranggapan Meninggalkan ta'at Atau melakukan maksiat Tidak membahayakan seseorang Karena kemuliaan nasabnya Atau karena kesalahan orang tuanya Maka dia telah berdusta atas nama Allah Dan dia telah menyelesihi Ijema' Daripada kaum muslimin Dan ini didakwahkan Bukan hanya baru-baru ini saja Sudah dari Generasi-generasi yang terdahulu Sudah menyampaikan tentang hal tersebut Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu Dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar Turunan Nabi Tidak dicatat dosanya Tidak masuk neraka Itu adalah tidak sesuai dengan Ijema' Jangan menjewakan datuk Anda Mereka ulama' Mereka orang-orang soleh Mereka awliya' Tapi Anda Tidak mewarisi Satupun daripada Keutamaan Dan kemuliaan mereka semuanya Ayo Kita menjadi parasada Yang bisa dibanggakan oleh Orang-orang tua kita Bukan hanya parasada Yang pandai membanggakan Orang-orang tuanya Tapi tidak berakhlak Seperti mereka Ustaz sebagai penutup Apa pesan Anda Kepada masyarakat Di tengah semua dinamika ini Dinamika yang terjadi saat ini Ada upaya menggerus Kepercayaan umat Kepada para tokoh agama Dengan ditampilkannya Potongan video Perbuatan yang tidak baik Daripada oknum Mungkin oknum habaib Oknum kiai Oknum ustad Oknum kus Dan berbagai macam Oknum-oknum yang lainnya Jadi kita jangan mudah terpengaruh Kita tetap harus Menilai secara objektif Bukan subjektif Jangan karena perbuatan tidak baik Daripada satu oknum Maka kita tidak memandang lagi Nilai-nilai luhur Kebaikan yang diajarkan Oleh suatu komunitas tertentu Dan kita harus Mewaspadai Upaya Adu domba Dari pihak-pihak baik Yang nampak di layar Ataupun yang tidak nampak di layar Yang ingin Antara sesama anak bangsa ini Terutama tokoh-tokoh agamanya ini Saling berbenturan Satu sama lain Ini adalah satu hal yang harus kita hindari Perpecahan itu Mengakibatkan kerugian Untuk semuanya Dan yang paling dirugikan Tentunya adalah bangsa ini sendiri Karena kurukunan dan persatuan Adalah kunci kemakmuran Kesejahteraan Dan keberlangsungan suatu bangsa Rabbi ta'ala wiyah Tidak akan fokus Dan terpengaruh dengan semua ini Kita akan fokus dengan tugas kami Untuk melakukan pembinaan Dan edukasi Kepada umat Sesuai dengan kondisi yang diperlukan Oleh umat di saat ini Rasulullah s.a.w Beliau bersabda Telah merambat Di antara kalian Penyakit umat-umat sebelum kalian Apa itu? Yaitu Kedengian Dan kebencian Dia adalah pemangkas Nabi aku bukan katakan Itu adalah pemangkas rambut Tapi itu adalah pemangkas agama Kemudian Beliau melanjutkan sabdanya Dan tidak akan kalian masuk surga Sampai kalian beriman Dan tidak akan kalian itu beriman Sampai kalian saling mencintai Satu sama lain Karena itu Kita semua tentunya menginginkan surga Biasakanlah kita saling mencintai Dan agar bisa saling mencintai adalah Jangan fokus dengan Kekurangan-kekurangan Lebih fokuslah kita Dengan kelebihan-kelebihan yang ada Sehingga kita Mudah mencari cara untuk Kita bisa mencintai Menebar cinta pada siapapun juga Baik pada seluruh kaum muslimin Ataupun Seluruh penduduk masyarakat yang ada Utama yang ada di Indonesia ini Terima kasih Ustaz Muhammad bin Hussein al-Habshi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih